Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita akan melanjutkan kembali Belajar membaca Al-Quran dengan ilmu Tajwid Mengurai ilmu Tajwid dan insyaallah Pada episode kali ini Kita akan mencoba mengurai ilmu Tajwid Yang ada pada surah Al-Baqarah ayat 182 Mari terus dukung channel ini dengan cara like Subscribe kemudian share Bunyikan loncengnya Jangan lupa berikan saran, kritik, komentar Pada kolom komentar Bismillahirrahmanirrahim Baik mari kita mulai Seperti biasanya bahwa Yang akan kita coba cari dalam ilmu Tajwid sederhana ini adalah Mencoba mengurai hukum-hukum Tajwid Hukum non-sukun atau tanwin Ketika bertemu dengan huruf hija'iyah Rumus yang harus kita ingat adalah Ketika non-sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hija'iyah Maka semuanya dibaca dengung Kecuali non-sukun atau tanwin bertemu alif H, ko-a'in, mi past 모두 Ter美國 importantly Kemudian yang ke-dua Hukum mimsukun Ketika bertemu dengan huruf hija'iyah Rumus yang harus kita ingat adalah Ketika Mim Sukun bertemu dengan huruf hijaiya Maka tidak ada yang dibaca dengung Kecuali Mim Sukun bertemu Ba dengan Mim Sukun bertemu Mim Kemudian ingat hukum Mim Tasdid dengan Non Tasdid yang dibaca dengung Dan hukum Kolkola yaitu huruf Kolkola Ba, Jim, Dal, Tok dan Kof Yang ketika mati atau berharakat Sukun dibaca jelas kolkolanya Mari kita memulai Auzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Famankhafa Perhatikan, disini ada non-sukun Hukum non-sukun ketika bertemu dengan huruf hijaiya adalah Tidak ada yang dibaca dengung Kecuali non-sukun bertemu alif ha, ho, ein, ogen, dan ho Disini non-sukun bertemu ho Berarti dibaca tidak dengung Atau istilah lainnya Tidak ada yang berubah bacaannya Famankhafa Tetap jelas kedengaran bunyi Nnya Kemudian ho-nya ini ada Tanda mat Yaitu alif berdiri ini Berarti dibaca panjang Berapa panjangnya? Karena disini tidak ada Tanda bendera Seperti yang kita Sampaikan sebelumnya Maka ho disini Panjangnya normal Atau panjang dua huruf Istilah yang kami gunakan adalah Huruf supaya Lebih mudah kita memahami Panjang pendeknya Bacaan Famankhafa Mari kita lihat di tulisan latinnya Famankhafa Ho-nya A-nya dua huruf Ho-fa Jangan dibaca lebih dari dua huruf ho-nya Kita sambung Mimmosin Perhatikan Yang dicetak warna ungu Ada non-sukun Non-sukun bertemu huruf apa? Non-sukun bertemu dengan huruf Mim Ingat rumusnya Yang tidak dibaca dengung itu Yang enam huruf ini Ditambah lam dengan ro Makan non-sukun bertemu Mim Dibaca dengung Mimmosin Bunyinya Bunyinya diambil 50 bunyi N-nya 50 bunyi M-nya Baru digabungkan Mimmosin Perhatikan di latinnya Mimmosin Mimmosin Ya dalam istilah ilmu Tajud itu disebut dengan Ikhva Disebut dengan Ikhva Mimmosin Kemudian M-nya Ada tanda Mat Yaitu W-nya disini Mat Berapa panjangnya Dibaca nor Normal Jadi dua huruf Mimmosin Mimmosin Jangan kepanjangan Mimmosin Ya Tapi dua huruf Mimmosin Janavan Kemudian yang dicetak warna merah Kita menemukan Tanwin Ada Tanwin Tanwin bertemu huruf Jim Tanwin bertemu huruf Jim Ingat Kalau bicara Non-sukun Atau Tanwin Yang harus diingat itu adalah Huruf-huruf yang tidak dengung Alif Ha Ho Ain Ogen Ha Disini tidak ada huruf Jim Maka Tanwin bertemu Jim Dibaca Dengung Cara bacanya Sama tadi sebelumnya Dibaca 50-50 Apa 50-50 Bunyi N-nya Sin N Dimasukkan 50 Kemudian bunyi Jim Dimasukkan 50 Baru digabung Mimmosin Janavan Mosing Janavan Dalam istilah ilmu Tajwid Disebut dengan Ikhfa Sama sebelumnya Disebut dengan Ikhfa Kemudian kita sambung Janavan Au Nah kita menemukan lagi Tanwin Tanwin disini bertemu dengan huruf Alif Ya Bertemu dengan huruf Alif Perhatikan sebelah kiri layar Ada Alif Berarti Tanwin bertemu dengan Alif Dibaca tidak dengung Atau Tidak ada yang berubah bacaannya Sama tadi sebelumnya Ada Non-sukun bertemu Ho Juga dibaca Normal Tidak ada yang berubah Bacaannya Janavan Au Ya Coba kita Baca Halaman satu ini Faman Faman Kho Faman Kho Mim Musing Janavan Au Ya Faman Kho Faman Mim Musing Janavan Au Ya jadi bukan dibaca Au Tetapi dibaca Au Kita sambung halaman berikutnya Is Is Ma Fa As Laha Nah perhatikan Yang dicetak warna merah Kita menemukan Tanwin Tanwin Ya bertemu dengan huruf apa Tanwin bertemu dengan huruf Fa Tanwin bertemu dengan huruf Fa Disini tidak ada huruf Fa Berarti dibaca Dengung Ya dibaca Dengung Istilah ilmu tajudnya itu disebut dengan Ikhfa Is Ma Fa As Laha Ya Is Ma Fa As Laha Perhatikan huruf latinnya Is Ma Fa As Laha Kita sambung Bay Nah Hum Hati-hati bukan Bay Tetapi Bay Ya huruf I Jadi bay Bukan bay Tetapi Bay Ya Bay Nah Hum Fala Ya disini ada Mimsukun Nah disini ada Mimsukun Bay Nah Hum Fala Mimsukun Perhatikan layar sebelah kanan Ya Mimsukun Mimsukun bertemu huruf apa Mimsukun bertemu dengan huruf Fa Ya Kalau Mimsukun Yang harus diingat itu Huruf-huruf yang tidak dengung Eh mohon maaf Huruf yang dengung Jadi kalau Mimsukun bertemu Ba dengan Mim Maka baru dengung Selain itu dibaca normal atau tidak ada yang berubah bacaannya Maka disini Mimsukun bertemu Fa dibaca normal Bay Nah Hum Fala Kemudian perhatikan La La disini ada tanda Mat panjangnya Kemudian diatasnya ada Ditulis bendera Ya Ini untuk Mengenal bacaan yang panjang Kemudian panjang sekali Ya Istilah yang kami gunakan Supaya lebih mudah memahaminya Maka ketika kita menemukan Mat Bacaan panjang Kemudian disertai bendera diatasnya Maka dibaca panjang Berapa panjangnya? Panjangnya sampai Lima huruf Ya Fala Jadi hanya lima Satu Dua Tiga Empat Lima Fala Ya Bainahum Fala Ya Fala Isma'alay Ya Isma'alay Kemudian Kemudian disini Kita wakaf Wakaf Ingat rumusnya kalau wakaf Jika huruf terakhirnya Tidak ada tanda Matnya Yang disertai dengan alif Ya Tidak ada tanda Matnya Yang disertai dengan alif Maka disukunkan Huruf terakhirnya Disini huruf H terakhir Maka disukunkan Isma'alay Coba kita baca Kita sambung halaman berikutnya Inna'allaha Ya Yang dicetak warna kuning Kita menemukan Non-tasdid Non-tasdid itu dibaca Dengung Di Apa huruf Nnya Kita double Ya Inna Ya jadi Inna'allaha Kemudian Allah Ada Tanda Matnya Dibaca panjang Panjangnya Dua huruf Karena tidak ada Bendera diatasnya Ya Lebih gampangnya Maka Allah Disini Panjang Lanya Hanya dua huruf Inna'allaha Inna'allaha Ada tanwin bertemu Dengan huruf Rok Ya disini Ada huruf Rok Maka Dibaca Dengung Ya Dibaca Mohon maaf Dibaca Tidak Dengung Langsung Dimasukkan huruf Roknya Ini hanya Dua hurufnya Dalam istilah Ilmu Tajud itu Disebut dengan Idegom Bila guna Masukkan bunyi Roknya Ya Ghafur Ruh Wah Kemudian Hinya Ada tanda matnya Berapa panjangnya Karena dia Di akhir kata Atau kita wakaf Maka Hinya disini Dibaca Sampai Enam huruf Ghafur Ruh Rahim Rahim Inna Allaha Ghafur Ruh Rahim Sadaqallahul Azim Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh